Negamatu satu jelit tiga tamat. Emudian Liu Samkong tersadar dari kebengongannya karena terperanjat ketika Soe San Beng menggertaknya, Hai, Liu Sian Seng. Sudah lama ayah menutup cerita, tapi... Mengapa kau tinggal bengong saja bagaikan patung? Hayo, kini giliranmu, kami sudah tak sabar menunggu. Piausu itu menghela napas raya tersenyum. Jasa kalian sungguh besar. Mampusnya sepasang manusia iblis itu selain memunahkan dendam kesumat kalian, Mengandung arti yang sangat besar pula, Yakni kalian telah menyelamatkan puluhan bahkan ratusannya wabayi. Sudahlah, Liu Khyab Su. Kau jangan terlalu memuji, Soe Kim Lin menukas. Seperti sudah ku katakan tadi, bahwa dalam hal ini kalau tanpa bantuanmu, Rasanya sangat sulit bagi kami untuk melakukan pembalasan dendam ini dan karenanya, Maka tidak semestinya memuji dan menganggap jasa kami demikian besar, Padahal bantuanmu yang telah membawa kami sampai di hutan Siong Tiok Lim ini, Kami anggap merupakan jasa yang sangat besar pula. Huh, tiba-tiba Soe San Beng menyela, Kedua orang tua ini masih saja meributkan soal jasa, Aku bosan mendengarnya. Padahal apalah artinya jasa yang diperbuat manusia, Kalau tanpa mendapat berkah dari Tian? Manusia hanya berhak berusaha, ketentuannya berada di tangan Tian. Kalau hari ini sepasang manusia iblis sampai binasa, Sudah tentu adalah atas kehendak Tian. Maka apa gunanya meributkan soal jasa, Membuang-buang waktu saja. Lebih baik Liok Sian Seng mulai bercerita, Supaya kita dapat melanjutkan perjalanan dengan segera. Kau benar, Beng Ji, Seru Soe Kim Lin sambil ketawa terkekeh. Mulailah Liok Hiap Su. Liok Sam Kong kembali menghela nafas, Lalu katanya, Kalau saja aku tadi tidak berjanji Dan kalau saja kisah yang menyebabkan mataku buta sebelah ini Bukan Jiwi yang ingin mendengarnya, Sesungguhnya aku tidak mau menceritakan. Sebab, Kisah ini sebenarnya berupa suatu rahasia Dan aku hanya pernah menceritakan kepada istriku seorang saja Sehingga yang mengetahuinya hanya kami suami istri berdua. Kepada orang lain tak pernah kami bocorkan. Tiba-tiba San Beng bertepuk tangan sambil menukas. Waduh, suatu rahasia yang amat besar rupanya, Pantas saja kau tidak mau segera menceritakannya. Benar, Sosicu. Memang suatu rahasia yang amat besar, Oleh karena dalam peristiwa yang menyebabkan nama julukanku menjadi sinagam. Matus satu ini menyangkut pula nama dan kehormatanku dan sangat memalukan sekali kalau sampai diceritakan kepada lain orang. Namun kini terpaksa juga aku harus menceritakan kepada kalian, Hanya saja sangat ku harapkan Jiwi takkan menyebar luaskan cerita pengalamanku ini, Dan pula kalau nanti Jiwi sudah mendengarkan, Ku minta kalian jangan mentertawakannya. Nah, beginilah kisahnya. Pada lima tahun yang lalu, Liu Samkong mengantar dan mengawal barang kepunyaan seorang hartawan untuk disampaikan kepada Tio Wan Gwe, Hartawan Tio, di kota Lok Chun. Kebetulan sekali ketika Samkong tiba di tempat tujuannya, Di depan gedung hartawan Tio sedang dibangun sebuah luitai, Panggung pertandingan silat, Dan ia mendengar bahwa luitai tersebut disediakan atas keinginan Tio Shochia, Nona Tio, puteri tunggal dari hartawan tersebut yang bernama Sian Hoa yang hendak memilih calon suami dengan mengadakan sayang barap ibu, Seleksi ilmu silat. Ibu sangat menarik hati untuk ditonton, Apalagi oleh orang yang mengerti ilmu silat seperti Liu Samkong, Maka Piao Su ini meskipun kewajibannya sudah selesai, Ia sengaja berdiam di kota itu sampai beberapa hari lamanya untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Begitulah pada hari yang sudah ditentukan, Ibu mulai dibuka. Di depan gedung Tio Wan Gwe para penonton penuh sesak dan berjejal mengitari luitai yang sudah dihias indah. Ternyata banyak juga jago-jago muda, Baik dari kota itu sendiri maupun yang datang dari luar kota, Telah mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam sayang barat tersebut dan mereka ini rata-rata mengharapkan akan bernasib baik sehingga dapat memperisteri Tio Sio Chia yang kecantikannya maupun keperkasaannya, sudah merupakan bintangnya kota Lok Chun. Sebelum sayang barat dimulai, Tio Wan rumah, yaitu Tio Wan Gwe dengan pakaian yang serba mewah, Nampak naik panggung dan menyampaikan pengumuman singkat. Bahwa ibu ini diselenggarakan atas keinginan puterinya yang hendak mencari calon suami di atas panggung luitai. Para peserta sayang barat harus memenuhi syarat yaitu selain berkepandaian silat tinggi, juga harus masih muda, setinggi-tingginya berumur 25 tahun dan belum kawin. Setiap hari diberikan kesempatan kepada enam orang peserta menurut turutan nomor yang telah terdaftar. Ibu diadakan dalam lima babak penyisihan, yakni dalam tiga babak enam peserta itu seorang lawan seorang sehingga yang keluar sebagai pemenang menjadi tiga orang dan yang tiga orang ini kemudian memasuki babak final sehingga akhirnya salah seorang dari tiga peserta ini dinyatakan sebagai pemenang terakhir. Dan si pemenang terakhir inilah kemudian baru berhadapan dengan si Nona. Setelah menyampaikan pengumuman ini Tio Wangwe turun panggung diiringi suara tepuk tangan dan sorak gembira dari para penonton. Kemudian tepuk tangan dan sorak sorai makin gemuruh tatkala Tio Shochia menaiki panggung untuk memperkenalkan diri. Atau lebih tepat jika dikatakan memamerkan diri kepada para penonton terutama kepada para peserta sayembara. Memang Tio Shochia harus diakui memiliki kecantikan yang dapat menggiurkan hati seorang kakek-kakek yang hampir mampus, sehingga tak dilebih-lebihkan kalau Nona ini dijuluki bintangnya kota Lokcun. Pakainya yang ketat berwarna hijau muda sungguh serasi dengan potongan tubuhnya yang ramping padat. Ia menjura keempat penjuru, dan bibir yang mungil itu tak lepas dengan senyum dan kerling matanya yang dapat menggetarkan jantung sehingga liok samkong yang berdesak-desakan di antara orang banyak melihat ini, tanpa dirasainya ia jadi meneguk air liur bagaikan seorang wanita sedang hamil muda melihat buah magam muda. Sayang aku sudah punya anak istri, kalau aku masih bujangan dan umurku belum lebih dari 25 tahun, HMMM, aku mau turut serta dalam sayembara dan merebut bintang kota Lokcun. Demikian Piao Su ini diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Begitulah, sesudah si Nona mengundurkan diri, Pibu segera dimulai. Tepuk tangan dan sorak-sorak dari para penonton tak henti-hentinya selama babak-babak penyisihan dan babak penentuan, sehingga akhirnya seorang pemuda tampan anak murid dari Hoa Sampai keluar sebagai pemenang terakhir dan dinyatakan sebagai penantang si Nona. Akan tetapi setelah pemuda tampan dari Hoa Sampai ini berhadapan dengan Tio Shochia, baru bergebrak 15 curus saja tubuhnya telah terlempar ke bawah panggung karena dadanya dihantam tendangan si Nona sehingga berakhirlah acara Pibu untuk hari pertama itu dan keesokan harinya dilanjutkan lagi. Hari-hari berikutnya hasil sayembara seperti itu-itu juga, semua peserta gugur. Sampai seminggu Lyok Samkong menonton dan ia sudah merasa bosan dan hampir saja ia segera berangkat pulang kalau tidak secara kebetulan sekali bertemu dengan salah seorang kawan lamanya yang bernama Be Chong Kun dan setelah saling bertegur Sapa dilanjutkan bercakap-cakap dengan penuh rasa. Senang karena lama tidak bertemu, kemudian Lyok Samkong jadi tahu bahwa salah seorang putra dari kawannya itu turut serta pula dalam sayembara tersebut dan mendapat giliran pada hari ke-8 dan disebabkan ingin menyaksikan kawan ini mengadu untung kalau kalau bisa menjadi besan dari Tio Wan Gwe, maka maksud Lyok Samkong hendak pulang, ditangguhkan. Mana putramu sekarang? Lyok Samkong bertanya tatkala ia tidak melihat anak kawannya itu. Dia masih di rumah penginapan. Beristirahat, sahut yang ditanya dengan singkat. Lyok Samkong sudah maklum bahwa Be Kibun, putera kawannya yang dimaksudkan itu adalah seorang pemuda yang berkepandayan tinggi dan di daerah tempat tinggalnya mendapat nama julukan Hek Bin Siao Busyong Atau Busyong muda bermuka hitam disebabkan ia pernah bergulat dengan seekor macan besar di sebuah hutan dan raja hutan itu dipukulnya sampai mati karena kepalanya pecah, padahal ia sama sekali tak bersenjata dan hanya mengandalkan sepasang tinjungnya yang sangat tampuh. Samkong sudah maklum pula bahwa anak muda itu adalah murid tunggal dari Tek Bihos yang seorang pendekta ketua Kuil Ban Ansi dari cabang persilatan Siao Lim Pai yang sudah terkenal kegagahannya ketika ia turut berjuang mengusir penjajah asing dari daratan Tiongkok. Akan tetapi, Bekibun, si murid tunggal dari pendekta pahlawan bangsa itu dapatkah mengalahkan Nonatio yang sudah jelas sangat gagah perkasa? Pertanyaan ini timbul di hati Liu Samkong dan justeru karena ingin mendapat jawabannya, maka ia sengaja menangguhkan maksudnya untuk pulang. Dengan singkat dapat diceritakan bahwa Bekibun ketika gilirannya tiba, ternyata telah memperlihatkan kepandainya yang sangat hebat sehingga akhirnya ia berhadapan dengan Nonatio. Para penonton bersorak-sorak sehingga gegap gempita ketika melihat pemuda hitam itu mulai bertempur dengan si Nona. Malah, di antara mereka terdapat pula yang berteriak mengejek, Huh! Si lutung ingin memetik bulan. Mana mungkin? Paling banter ia cuma bisa bertahan sampai 10 jurus. Yang mengeluarkan teriakan ejekan ini adalah seorang yang justeru berdiri membelakangi Samkong sehingga Piausu ini yang gambiam sudah merasa yakin bahwa Bekibun pasti bakal jadi anak mantu Tio Wan Gwe Karena mengingat bahwa anak muda itu mewarisi ilmu kepandain dari Tegbi Ho Siang, tak kalah mendengar ejekan dari orang yang berdiri di depannya, menjadi panas hati. Maka ia membantah keras, di dunia ini segala kemungkinan selalu bisa terjadi. Siapa tahu bintang kota Lok Cun itu bisa dimiliki oleh si lutung hitam. Orang itu menoleh, lalu ketawa menyeringai sambil bertanya, Eh kawan, si lutung itu menjadi jagomu. Mari kita bertaruh. Hayo! Apa yang kau pertaruhkan balas liok Samkong dengan hati makin panas? Seribu ciluang mas! Aku pegang si Nona. Berani Samkong terkejut mendengar jumlah yang disebutkan oleh orang itu. Tak disangkanya sama sekali bahwa orang itu berani bertaruh sampai sebanyak iiu. Tentu dia seorang hartawan, pikirnya. Sedangkan ia yang pekerjaannya hanya sebagai piausu, mana bisa mempunyai uang sampai begitu banyak. Biarpun rumah dan seluruh isinya berikut istri dan anaknya kalau dijual, mana bisa mencapai harga sampai sejuirilah itu. Heheh! Rupanya kau tidak berani orang itu mengejek ketika melihat Samkong terkejut dan tinggal diam saja. Memang seribu ciluang mas! Takkan mungkin terbayar olehmu kalau taruhanmu kalah. Nah, sekarang kita bertaruh kecil-kecilan saja. Bukan berupa uang. Tapi potong kuping aku bersedia sebelah daun teling aku dikerat olehmu kalau si Nona sampai dikalahkan oleh si hitam itu. Akur tanda seru ketika itu Samkong yang hatinya benar-benar sudah serasa dibakar karena dianggapnya orang itu amat sombong dan berani menghinanya, sempat juga lihat ke atas panggung dan ia mendapat kenyataan betapa si Nona sedang didesak hebat oleh Beki Bun, dan tampaknya si Nona benar-benar sudah kewalahan, maka tanpa banyak pikir lagi ia segera menyahut. Akur. Kalau kau hanya mempertaruhkan sebelah daun telinga, maka aku mempertaruhkan sebelah biji mataku. Bijai mataku yang sebelah kanan ini boleh kau cukil apabila taruhanku kalah. Bagus seru orang itu sambil mengulurkan tangan dan setelah berjabatan tangan dengan Samkong sebagai tanda pertaruhan mereka sudah syah, ia lalu membalikan tubuh membelakangi Samkong dan melihat ke atas panggung seperti tadi. Juga perhatian Samkong ditujukan ke arah yang sama, dengan hati berdebar tegang. Biasanya, pada hari yang sudah-sudah, Sin Onas selalu dapat menjatuhkan para pelamarnya tanpa melebih 20 jurus. Akan tetapi sekarang menghadapi Kibun si pemuda hitam itu ternyata kelihatannya ia harus mengerahkan seluruh kepandainya dan setelah bertempur 30 jurus, tampak ia mulai terdesak. Tepuk sorak makin gemuruh. Samkong makin gembira terutama sekali ketika melihat betapa Kibun telah berhasil memetik sekuntum bunga yang menghiasi rambut Sin Onas. Nah, apa kataku tadi? Aku sungguh menyesal tidak mau terima taruhan seribu celuang mas yang kau tawarkan tadi, kawan, kata Samkong keras-keras ke dekat telinga orang yang menjadi lawan bertaruh itu. Tahan dulu rasa gembiramu, kawan. Sin Onas belum tentu kalah, sahut orang itu tanpa berpaling dan sesaat kemudian terdengar ia berkata pula, Nah, lihatlah, Sin Onas kini mulai memperlihatkan ilmu silat simpanannya sediakan saja sebelah biji matamu yang akan segera kucukil itu. Hahaha. Benar saja, setelah sekuntum bunga penghias rambutnya dicomet oleh pemuda hitam itu tadi, Sin Onas yang kelihatannya sudah terdesak hebat itu tiba-tiba merubah taktik silatnya. Tubuhnya membuat gerakan berputar-putar mengelilingi Kibun, gerak geriknya seperti orang yang sedang menari dan jelaslah Nona itu mulai memainkan jurus-jurus silat yang dinamakan Bidadari Menari untuk mempermainkan seekor kera. Mula-mula Kibun dapat mengikuti perubahan Sin Onas itu sambil mengirimkan serangan-serangannya yang menentukan, akan tetapi pada detik-detik berikutnya gerakan tubuh Sin Onas yang bagaikan menari-nari sambil berputar dan berkeliling itu makin cepat sehingga B. Kibun seakan-akan dikurung oleh segulung sinar hijau yang sangat gesit dan sulit sekali baginya untuk melancarkan semangan ke arah sasaran yang tepat. Ternyata gerak tipu Bidadari Menari yang dilakukan oleh Tio Shochia mendatangkan pengaruh hebat bagi Kibun yang menghadapinya. Kalau tadi pemudani sudah berhasil mendesak Sin Onas dengan hebat dan agaknya dalam beberapa gebrakan lagi ia akan dapat mengalahkannya, akan tetapi sekarang, setelah Tio Shochia merubah taktik silatnya, benar-benar membuat pemuda itu tidak berdaya. Gerakan-gerakan Sin Onas yang seperti menari-nari dan mengelilingi tubuhnya demikian lincah dan cepat sehingga membuat Kibun yang menghadapinya jadi kebingungan dan kepalanya mulai terasa pening. Dan pada suatu saat, entah siapa melakukan gerakan yang bagaimana, tahu-tahu tubuh Kibun menjadi limbung seperti orang mabuk arak dan setelah sempoyongan di atas panggung sebentar, akhirnya pemuda hitam ini, dengan diantar senyum manis dari Sin Onas yang ketika itu sudah menghentikan gerakannya, lalu jatuh terpelanting ke bawah panggung, diiringi gemuruhnya tepuk sorak para penonton. Nah, kini kucukil biji matamu, seru orang yang bertaruh dengan samkong itu sambil cepat membalikan tubuh ke belakang. Akan tetapi lawan bertaruh yang hendak dicukil biji matanya itu ternyata sudah menghilang entah kemana, membuat hati orang ini menjadi mendongkol dan ribut sendiri menghamburkan makian tidak keruan. Biarpun samkong bukan seorang pengecut, tapi mana hatinya akan rela kehilangan sebuah biji matanya gara-gara kalah bertaruh karena keisengannya tadi, maka setelah melihat gejala bahwa Bekibun bakal jadi pecundang dan selagi orang dengan siap-siap ia bertaruh itu sedang mencurahkan perhatiannya ke atas panggung, diam-diam ia segera meninggalkan tempat itu dan bersembunyi di kamar penginapan. Dasar nasib Liok Samlong agaknya sedang sial orang yang ia takuti menagih janji pertaruhannya itu kebetulan sekali mendatangi penginapan di mana justru ia menyembunyikun diri, dan secara kebetulan pula bahwa orang itu bermaksud hendak menginap di penginapan tersebut dan mendapat kamar persis di sebelah kamar yang disewa samkong, hanya teraling sebuah dinding papan. Keruan saja samkong hatinya jadi sangat gelalisah dan selama hidupnya belum pernah ia segalisah seperti ini, takut kalau-kalau orang itu benar-benar menagih janji, maka ia tidak berani keluar dari kamarnya. Samkong memang memiliki watak keras dan ia bisa bertahan terus bunyi di dalam kamar, akan tetapi bagaimana ia bisa tahan menguasai perutnya yang perih karena lapar, sejak pagi hari itu memang belum diisi nasi, kecuali hanya segelas air hangat berikut dua butir telur ayam rebus yang ditelannya ketika pagi-pagi tadi. Ketika itu sudah lewat tengah hari dan perut samkong makin terasa melilit-lilit bagaikan usus di perutnya dipuntir-puntir. Ia lalu mengintip melalui celah-celah dinding papan untuk melihat penghuni di kamar sebelahnya itu. Kalau saja orang itu sedang tidur, ia bermaksud hendak keluar kamar untuk pergi makan dan minggat pulang. Dan benar saja, melalui celah dinding papan itu ia dapat melihat, bahwa orang itu sedang tidur sambil mendengkur di atas pembaringan dan ternyata pula bahwa dia membawa senjata berupa sebilah golok besar yang diletakkan di sisi pembaringannya. Bagus! Mumpung dia sedang tidur aku harus menggunakan kesempatan ini, bisik samkong di dalam hati dan ia segera mengemasi pakaiannya ke dalam buntalan. Dan sebelum ia keluar kamar, sekali lagi ia mengintip untuk mengetahui keadaan orang itu supaya ia tidak sampai terpergok. Ternyata orang itu masih tidur, akan tetapi tiba-tiba liok samkong yang sedang menempelkan kening dan metu kanannya di antara celah papan itu, menjerit nyaring dan tangannya menutupi metu kanan yang dipergunakan mengintip itu. Apalah yang terjadi? Ternyata mata liok samkong telah disengat kalajengking yang secara kebetulan sekali terdapat di antara selah-selah celah dinding yang tadi dipergunakannya sebagai lubang pengintipan itu. Sengatan dari ekor binatang kecil yang mengandung bisa itu tepat sekali kena biji matu kanannya dan hal ini baru diketahui oleh samkong ketika ia menutup matanya dengan tangannya dan binatang itu masih menempel, maka segera diremasnya sehingga wancur. Inilah sebabnya mengapa samkong tiba-tiba menjerit nyaring. Dapat dibayangkan, betapa sakitnya biji matu samkong yang disengat kalajengking yang bisanya terkenal sangat berbahaya itu. Samkong lupa akan ditagih janji, dan lupa untuk segera berlari keluar kamar sebagaimana yang menjadi rencananya tadi. Karena sakit yang ia rasakan pada biji matanya itu, setelah menjerit nyaring tadi, lalu membantingkan tubuhnya ke atas pembaringan dan di situ ia terus mengerang-gerang serta mengaduh-aduh sehingga orang-orang yang mendengarnya cepat menghampiri kamarnya dan menggedor-gedor pintu kamarnya dari luar. Agaknya orang yang diintip oleh samkong tadi kini sudah terbangun pula dari tidumnya disebabkan suara ribut-ribut itu dan ia ikut pula menggedor-gedor pintu kamar samkong. Orang-orang itu menyangka bahwa di dalam kamar itu telah terjadi peristiwa penganiayaan, maka mereka lalu mendobrak pintu itu sehingga pecah dan terbuka dan orang yang paling dulu memasuki serta. Menghampiri samkong yang sedang mengguling-gulingkan tubuhnya di atas pembaringan sambil mengaduh-ngaduh itu, justru adalah orang penghuni kamar di sebelah kamar samkong tadi. Mengapa? Mengapa koma tanyanya sambil mengguncang-guncangkan tubuh samkong? Samkong ketika itu sedang menderita kesakitan setengah mati, sehingga baik orang mendobrak pintu kamarnya maupun pertanyaan orang itu, tak ia hiraukan. Ia merintih dengan suara menggerung-gerung. Tiba-tiba orang yang bertanya itu ketawa bergelak-gelak, membuat orang yang mendengarnya merasa heran, juga samkong tak terkecuali. Hahaha, hahaha, inilah orangnya yang kalah bertaruh dan telah lari sebelum membayar janji. Benar-benar boceng li, tak tahu aturan. Tapi Tian benar-benar sangat adil dan memberi hukuman kontan kepada makhluknya yang bersalah orang ini sudah terkena kualat sendiri, metu kanannya sudah rusak dan agaknya ada orang membantu aku mencukil matanya. Tapi mana hatiku bisa merasa puas sebelum ia membayar hutang langsung terhadapku? Tangan kiri orang itu menjembak rambut di kepala samkong dengan gerakan kasar sekali, dan tangan kanannya, dengan jari telunjuk dan jari tengah membentuk seperti kaitan, hendak mencukil matu samkong yang sebelah kiri. Meskipun sedang menderita setengah mati, namun samkong ketika dirinya diperlakukan orang sekurang ajar itu dan ketika mati sebelah kirinya melihat betapa orang itu hendak mencukilnya, tentu saja membuat ia marah sekali. Dan justru kemarahan hatinya ini mengatasi perasaan sakit di matanya, tiba-tiba kakinya melayang dan buk, persis lambung orang itu kena tendangannya sehingga tubuhnya jatuh terjengkang dan meringkuk di sudut kamar. Kesempatan ini dipergunakan oleh samkong yang segera bangkit dari tempat pembaringannya dan secepat kilat ia berlari keluar kamar dan meninggalkan rumah penginapan itu. Matanya yang disengat kalajengking itu mengeluarkan banyak darah sehingga memenuhi pipi kanannya dan mengalir ke bawah sampai membasai bajunya. Aneh sekali, setelah darah banyak keluar, dirasakan samkong sakit pada matanya itu agak berkurang. Manusia pengecut Kau hendak lari kemana? Suara bentakan murah ini segera disusul munculnya orang tadi yang datang mengejar dan kini di tangannya telah memegang sebilah golok terhunus. Siapa yang hendak lari? Aku sengaja menantimu di tempat yang luas ini agar kita bisa leluasa bertempur mengadu nyawal, balas samkong sambil merenggut pecut yang dibelitkan di pinggangnya dan pecut itu lalu disabitkan ke udara, maka terdengarlah bunyi seperti ledakan kecil tiga kali. Orang itu tidak segera mengirim serangan, nampaknya ia seperti ragu rakm. Siapakah kau maka berani menantang bertempur dengan aku si golok tunggal pencabut nyawa Gojikiu? Kau harus tahu sendiri akibatnya kalau kau berani mempermainkan Toat Beng Tanto ini. Mengerti? Diam-diam samkong merasa agak terkejut mendengar nama orang itu. Ia sudah pernah mendengar bahwa Toat Beng Tanto Gojikiu adalah seorang gembong perampok yang sangat ditakuti oleh para piawosu. Lalu ia menjawab tak mau kalah gertak, aku tidak peduli sama kasih golok tunggal pencabut nyawa maupun si golok buntung penyembelih babi. Barang siapa saja yang berani berbuat keterlaluan terhadap aku si pecut naga sakti ini, pasti pecutku ini akan menghajarnya. Orang yang bernama Gojikiu alias si golok tunggal pencabut nyawa itu tiba-tiba ketawa bergelak. Hahaha, tak ku sangka sih. Pecut naga sakti yang ku dengar namanya sangat tersohor itu, ternyata orangnya sangat pengecut, tidak berani menanggung risiko kalah taruan. Kini matamu sudah buta sebelah sehingga lebih tepat kalau kau dijuluki si naga buta dan sungguhpun. Demikian, aku tetap hendak menagih janji. Aku hendak mencukil matamu yang tinggal sebiji lagi itu sebagai pelunas hutangmu, supaya kau mendapat nama julukan si naga buta. Liok Samkong makin marah karena sudah dua kali ia dimaki pecut dan terus dihina oleh orang itu, maka tanpa banyak cincong lagi ia segera mengayunkan pecutnya melakukan terangan. Sambil ketawa bergelak dengan ada mengecek Gojikiu menangkis dengan goloknya dan demikianlah dua orang disebabkan gara-gara taruhan ini segera terlibat dalam suatu pertempuran sengit. Dan kini mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa. Selanjutnya dengan singkat dapat diceritakan bahwa setelah bertempur sampai 50 jurus, ternyata Gojikiu kalah tangguh sehingga akhirnya tubuh si golok tunggal pencabut nyawa ini tinggal terkapar kepayahan di atas tanah setelah hampir seluruh kulit tubuhnya pecah-pecah dihantam pecut Samkong. Liok Samkong memang tidak mengandung maksud untuk membunuh, maka setelah melihat orang itu tak berdaya ia lalu menghentikan serangannya dan berkata, Hei, manusia si Go! Aka mengampuni nyawa tikusmu, kalau saja kau mau mengakhiri soal taruhan tadi sampai di sini saja. Ataukah kau tetap masih menghendaki biji mataku ini? Sambil merintih dan muka meringis menahan sakit, Gojikiu bangkit dengan susah payah. Setelah dapat berdiri ia memandang dengan tajam kepada Liok Samkong, suaranya terdengar parautat kalah berata, pengecut si Liok. Untuk sementara aku menangguhkan mencukil biji matamu yang sebenarnya menjadi janjimu sendiri. Tapi pada lain kesempatan bersiap-siaplah engkau untuk menjadi sinaga buta. Setelah berkata demikian, Gojikiu lalu mengambil goloknya yang menggeletak di atas tanah karena dirampas oleh pecut Samkong tadi, kemudian dengan tindakan, kaki terpincang-pincang dan muka terus meringis-ringis, ia berjalan pergi. Dan setelah lima tahun lamanya tidak bertemu, ternyata pagi tadi ku terima surat tantangan dari Gojikiu dan agaknya si golok tunggal pencabut nyawa, itu mengandalkan bantuan dari Choa Tung Tok Ong dan Tokia Moli. Tapi syukurlah, tiga orang musuh besar kita itu kini sudah mampus semua demikian kata Liok Samkong mengakhiri ceritanya. Jadi yang membuat matamu buta itu disebabkan sengatan kalah jengking, tanya Suo Kim Lin sambil menahan ketawanya. Untuk menjawabnya Samkong hanya menganggukan kepala membenarkan, sambil menghela nafas. Lalu terdengar San Beng berkata, Liok Sian Seng. Lucu sekali pengalamanmu ini. Gara-gara taruhan kau mengingkari janji sendiri, sehingga kau lebih suka disebut pengecut daripada mesti memenuhi janji. Tapi ternyata hukum karma tidak dapat diingkari, maka kau telah kena kualat atau ketulah oleh janjimu sendiri. Mendengar perkataan anaknya yang sangat tepat ini, Suo Kim Lin jadi ketawa terkekeh-kekeh. Juga San Beng tak dapat menahan perasaan geli di hatinya. Nah, nah, apa yang pernah ku minta terhadap dirimu tadi? Ku minta Jiwi jangan mentertawakan kisahku ini. Tapi buktinya Jiwi kini mentertawakannya. Ternyata bahwa Jiwi pun mengingkari janji pula Samkong memprotes dengan ucapan meniru-niru San Beng. Akan tetapi ketika kedua ayah dan anak itu nasih juga terus ketawa atau lebih tepat menterawakan pengalamannya yang mungkin bagi anggapan mereka sangat lucu dan menggelikan, Samkong tiba-tiba berdiri sambil berkata berupa ajakan, So Sianeng, mari kita berangkat. Kita sudah terlalu lama di sini. Jangan-jangan kita sampai di kota Lok yang hari sudah malam. Oh, yah, So Kim Lin seakan-akan baru agak ke tempat tujuannya yang masih jauh itu. Orang tua ini pun segera bangkit dan sambil menahan ketawanya yang belum juga habis itu ia mengajak. San Beng, Beng Ji, cepat kemasi tetek bengek bekas kita bersantap ini. Dan kita perlu segera berangkat. Anak muda itu yang juga masih ketawa-ketawa tertahan, mentaati perintah ayahnya. Begitulah mereka bertiga segera menghampiri kereta dan ketika itu kedua ekor kuda penarik kereta tadi sedang asyik makan rumput yang tumbuh subur di tepi jalan. Sebelum menaiki kereta, So Kim Lin memungut pedang dan tongkat ulari yang sudah menjadi dua potong dan tergeletak di atas tanah sebagai barang peninggalan Tokia Moli dan Coatung Tokong. Buat apa So Sian Seng mengambil benda kotor dan mencijikan itu, tanya Liok Sam Kong heran. Akanku bawa ke Santung, buat dijadikan bukti bahwa kita sudah berhasil menuntut balas, jawab yang ditanya. Dan ketika mereka sudah duduk di atas kereta, terdengar So Kim Lin berkata kepada Sam Kong yang sudah siap untuk mengendalikan kuda. Liok Hiap Su, kita tak perlu lagi pergi ke kota Lok Yang. Lebih baik kita kembali saja kota Sun Lai dan tolong antarkan kami kembali ke rumah penginapan Cialing. Untuk sesaat Sam Kong tinggal melongo heran. Kemudian katanya, jadi maksud kalian hendak pergi ke Lok Yang dibatalkan? Mengapa harus dibatalkan, padahal pagi tadi kalian begitu memaksa menyewa keretaku untuk pergi ke sana? Buat apa mesti meneruskan perjalanan lebih jauh lagi kalau sakit hati kami sudah terbalas? Bukankah tadipun aku sudah menjelaskan bahwa perantauan yang kami laksanakan ini adalah semata-mata untuk mencari sepasang siluman itu? Sekarang maksud kami sudah tercapai, maka apa gunanya melanjutkan perantauan? Sam Kong lalu mengangguk-anggukan kepala tanda mengerti. Dan kemudian Piao Su ini mendengar pula So Kim Lin berkata kepada San Beng, Beng Ji, lebih baik kau buang saja buntalan-buntalan yang sekarang tiada gunanya lagi ini. Buat apa kita terus membawanya, hanya tambah memberatkan beban kedua kuda Liok Hiap Su saja. Perkataan orang tua itu kembali membuat Sam Kong keheranan, dan sebelum ia sempat bertanya, San Beng sudah melempar-lemparkan semua buntalan-buntalan itu ke pinggir hutan. Mengapa buntalan-buntalan itu dibuang? Bukankah itu adalah barang-barang dagangan? Tanya Sam Kong kemudian. Liok Hiap Su, agaknya kau masih belum mengerti akan siasat kami, maka baiklah ku jelaskan. Bahwa untuk mendatangi hutan Siong Tiok Lim ini, kami akan dapat mendatanginya lebih mudah dan lebih cepat kalau kami mempergunakan ilmu lari cepat, daripada menunggangi keretamu yang jauh lebih berabe dan lebih lambat. Tapi kalau kami mendatangi tempat ini hanya dengan begitu saja, sungguh pun memang sangat praktis, namun untuk mencari sepasang siluman itu di antara hutan yang selebat ini, selain merupakan pekerjaan sukar, juga besar sekali bahayanya. Oleh karena adanya perhitungan ini, maka kami harus melakukan siasat dan untuk keperluan siasat inilah mengapa tadi pagi aku sangat memaksa menyewa keretamu serta sekalian minta dikawal olahmu sehingga kami ini menimbulkan prasangka buruk di hatimu. Kami menyewa dan menunggangi keretamu, sekalian membawa beberapa buah buntalan untuk menarik perhatian komplotan tikus hutan di hutan ini dan betapa hasilnya siasatku ini, kau tadi sudah saksikan sendiri. Mula-mula kawanan tikus hutan yang kecil-kecil muncul karena terpancing oleh beberapa buah buntalan yang kita bawa ini, kemudian gojikil musuh besarmu itu muncul pula dan akhirnya sepasang manusia iblis musuh besar kami, tanpa kami susah payah mencarinya ke dalam hutan, juga muncul. Nah, bukankah siasatku itu sangat baik dan hasilnya sangat baik pula? Inilah sebabnya mengapa tadi ku katakan bahwa berhasilnya kami menemukan dan membunuh sepasang siluman itu adalah dikarenakan berkat bantuanmu juga. Kepala Samkong kembali mengangguk-angguk tanda mengerti setelah mendengar penjelasan Soh Kim Lin. Dan hatinya diam-diam memuji akan kecerdikan pendekar santung itu dalam hal membuat siasatnya. Benar-benar siasat yang jitu, pikirnya. Tapi, mengapa buntalan-buntalan itu harus dibuang? Akhirnya ia bertanya pula. Soh Kim Lin ketawa terkekeh mendengar pertanyaan ini. Liok Hiap Su, agaknya kau merasa sayang akan buntalan-buntalan yang kau sangka berisi bahan-bahan sandang itu, bukan? Ketahuilah, buntalan-buntalan yang ku jadikan benda pancingan untuk menarik perhatian para kawanan tikus hutan itu isinya tak lebih hanya kertas-kertas sampah belaka. Kembali Samkong jadi melongo heran. Hatinya merasa kecewa bukan main. Jadi buntalan-buntalan itu, yang ku pertahankan mati-matian ketika para kawanan cecungguk hendak merampasnya tadi, kiranya hanya berisikan sampah-sampah belaka. Tak salah. Jawab Soh Kim Lin sambil ketawa geli, diiringi suara. Ketawa San Beng. Hingga Samkong yang mendengar suara ketawa mereka lalu menundukan kepala, seakan-akan dirasanya mereka mencertawakan kebodohannya. Liok Hiap Su, mengapa kau tinggal diam saja? Apakah kau masih belum puas menikmati tamasya alam di hutan si Seng Tiok Lim ini sehingga membuatmu tidak mau lekas-lekas melarikan kuda dan keretamu ini untuk segera pulang kembali ke Sun Lai? Ataukah kau ingin terus menetap di sini, jadi pengganti Toat Beng Tanto Goji Kiyu? Hus! Sosian Seng! Sangkaanmu sungguh keterlaluan, bentak Samkong sambil tersenyum kecut dan tangannya menarik tali kendali kuda sehingga kereta yang tadinya menghadap ke arah kota Lok yang jadi berputar 180 derajat. Kereta itu meluncur laju menuruni pundunan meninggalkan hutan Siong Tiok Lim. Dalam perjalanan kembali ini mereka tidak banyak bicara, oleh karena Su Kim Lin dan anaknya yang duduk di belakang Samkong, terus saja mengantuk sehingga kepala mereka melenggut-lenggut. Agaknya mereka terlalu lelah sehabis bertempur mengganyang musuh besar mereka tadi dan agaknya hati mereka dipenuhi rasa puas, setelah dendam kesumat yang selama ini mereka pendam di dalam dada, kini sudah dilampiaskan sesuai dengan tekat dan cita-cita mereka. Demikian pula dada Samkong dipenuhi perasaan bangga oleh karena selain perhitungan dengan Gou Jikiu sudah dibikin beres, juga dalam hal menumpas sepasang siluman ia merasa telah memberikan bantuan yang bukan kecil artinya bagi Su Kim Lin dan Su San Beng. Peristiwa hari ini bagi Samkong benar-benar merupakan pengalaman baru yang sangat berkesan di hatinya. Ketika mereka tiba di kota Sun Lai, hari sudah petang. Su Kim Lin dan San Beng baru tersadar dari kantuknya ketika diberitahu oleh Samkong bahwa mereka sudah tiba di depan rumah penginapan Chialing, sehingga ayah dan anak itu segera meloncat turun dari kereta dan terdengar si pendekar Santung berkata kepada Samkong. Liok Hiap Su, mari masuk dulu ke dalam hotel. Sebagai salam perpisahan, karena kami pada petang ini juga hendak segera berangkat pulang ke Santung dan sebagai tanda terima kasih kami atas bantuanmu, aku hendak memberikan sekedar oleh-oleh untukmu. Samkong segera mengikuti ayah dan anak itu memasuki rumah penginapan dan setelah berada di dalam kamar yang disewa So Kim Lin, orang tua ini berkata, Liok Hiap Su, tadi sudah kujelaskan bahwa buntalan-buntalan yang kami buang di hutan Siong Tiok Lin itu semuanya berisikan kertas-kertas sampah yang tidak berharga. Dan buntalan-buntalan ini, ia menuding ke arah tumpukan buntalan di sudut kamar, baru berisikan bahan-bahan sandang. Yang ku perdagangkan. Maukah engkau membantu kami untuk muatkan buntalan-buntalan ini ke atas keretamu? Yang ditanya tidak segera menjawab. Untuk sejenak hanya membisu sambil mengerutkan kening karena belum mengerti apa yang dimasukkan oleh So Kim Lin dalam pertanyaannya yang terakhir itu. Maka kemudian Sam Kong balas menanya, muatkan barang-barangmu ini dimuatkan ke atas keretaku? Apakah So Siong Seng bermaksud hendak terus menyewa keretaku pulang ke santung? Orang tua itu tersenyum. Jawaban atas pertanyaanmu akan ku berikan setelah barang-barangku semua dimuatkan ke atas keretamu. Nah, Beng Ji, hayo segera angkut. San Beng segera bekerja. Buntalan-buntalan itu diangkutnya keluar kamar dan dimuatkan ke atas kereta sehingga San Kong sungguhpun masih belum mengerti, ia lalu membantunya pula. Dan manakala buntalan-buntalan itu sudah dimuatkan sehingga kereta menjadi penuh, So Kim Lin dan San Beng sambil terenyum-senyum menghampiri San Kong yang ketika itu berdiri di sisi keretanya. Liok Hiapsu, seperti tadi sudah kukatakan bahwa kami pada petang ini juga hendak berangkat pulang ke santung dan sejak saat ini kami takkan menjadi pedagang keliling lagi. Dan kalau barang-barang itu kami bawa kembali ke santung sungguh berabe, maka semuanya kuserahkan kepadamu. Bawalah ke rumahmu sebagai oleh-oleh untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Nah, selamat. Berpisah. San Kong hanya tinggal melongo ketika melihat betapa ayah dan anak itu tiba-tiba menghilang dari penglihatannya, yang tampak hanya dua bayangan berkelebat pergi dan lenyap di antara cahaya petang yang hampir gelap. Hebat. Hebat. Pendekar santung Rama Putra itu selain gagah perkasa, juga ternyata sangat terkenal sebagai seorang hartawan yang berhati dermawan dan berjiwa sosiawan. Demikian. San Kong, setelah sadar dari bengongnya, berkata seorang diri. Kebetulan di depan rumah penginapan itu tiada orang lain dan kalau misalkan ada dan melihat betapa San Kong berkata seorang diri seperti itu, pasti akan menyangka bahwa Piausu yang berjuluk si naga buta ini, berotak miring. Akhirnya San Kong menaiki keretanya dan merenggut tali kendali kudanya, sehingga sekejap kemudian ia telah meninggalkan rumah penginapan Cialing dan langsung pulang ke rumahnya. Ia sangat berterima kasih sekali terhadap Soe Kim Lin dan San Beng, yang telah memberi oleh-oleh berupa bahan sandang sampai sekereta penuh. Ia sudah dapat membayangkan betapa istrinya di rumah nanti akan menyambut kedatangannya ini dengan penuh gembira. Dan ia akan berkata kepada istrinya itu, bahwa firasat buruk yang dibekalnya ketika ia berangkat pagi tadi, firasat buruk sebagai pertanda bahwa ia akan bertemu dengan kesialan, ternyata tidak dapat dipercaya sama sekali. Buktinya, kini ia kembali dalam keadaan segar-bugar dan selain pengalaman hari ini membuat rongga dadanya penuh sesak dengan perasaan bangga, juga ia pulang membawa rejeki nomplok. Liok Sam Kong duduk di atas kereta sambil mengendali kuda dan membusungkan dada. Perasaan hatinya bagaikan seorang pahlawan yang baru pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan, serta menggondol pula hadiah besar sebagai pahala atas jasa-jasanya dari kewajiban yang telah ia tunaikan. Tamat. Terima kasih telah menonton!